Yaitu racun Sianida yang membunuh Myrna kini juga tengah diwaspadai oleh Polri. Penyebabnya petugas kepolisian kini tengah diteror menggunakan racun Sianida. Kapolri secara khusus menginstruksikan seluruh kepolisian daerah untuk lebih waspada. Kapolri menginstruksikan semua jajarannya untuk lebih waspada dengan serangan teroris. Polri telah menjadi target utama teroris dengan berbagai macam cara, termasuk mencampur Sianida dalam makanan atau minuman. Instruksi ini muncul karena pernah ada kasus Polri diteror dengan makanan yang tercampur Sianida. Ya bisa saja itu terjadi, makanya saya katakan ancaman terhadap anggota Polri itu bisa saja dengan bom, bisa saja dengan penembakan, bisa saja dengan senjata tajam, bisa juga dengan racun. Semua yang bisa dia lakukan, karena menggunakan racun itu bukan yang pertama, dulu pernah juga dilakukan waktu di Polsek Kemayoran. Jajarannya diminta untuk melakukan bodi sistem yaitu dengan pengamanan satu orang dilindungi oleh jajaran lainnya. Terkait instruksi ini, Kapolda Jawa Timur telah mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya untuk menguaspadai serangan terhadap polisi dengan menggunakan racun Sianida. Ardia Rahma, Prihardani Purba, melaporkan Tuknet.